Ternyata semuanya hanya angan-angan. Su Yun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, jadi itu artinya, sekarang aku memiliki kontrak denganmu, kamu harus melayaniku selama 5.000 tahun. Huff, bagaimana mungkin, roda pedangku sudah berputar 4.990 kali. Hanya ada 10 putaran tersisa. Dengan kata lain, kontrak yang terbentuk dari kultivasi saya hanya tinggal 10 tahun lagi. Saya hanya akan melayani Anda selama 10 tahun. Penggara pedang wanita mendengus. Hanya 10 tahun, tidak perlu untuk itu. Su Yun melambaikan tangannya. Kamu bebas, saya tidak tertarik menggunakan wanita sebagai pedang. Kamu, gadis itu terengah-engah dengan marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu pikir aku mau? Bagaimana mungkin seseorang dengan kultivasi rendah sepertimu menjadi tuanku? Setelah kontrak ini ditanda tangani, tidak ada cara untuk membatalkannya. Jika saya terlalu jauh dari Anda atau meninggalkan sarung pedang ini, kultivasi saya perlahan akan memudar. Saya harus tetap di sisi Anda selama 10 tahun, sampai kontraknya hilang secara alami. Kehilangan waktu, kemana perginya? Ini, kamu tidak perlu tahu. Mata gadis itu berkedip. Oh, tidak mungkin aku, kan? Su Yun tertawa. Gadis itu tidak berbicara. Su Yun tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Saat ini, seluruh tubuhnya kelelahan, dan jelas mustahil baginya untuk mengambil kembali pedangnya. Dia melirik gadis itu dan bertanya, Kamu bilang kamu adalah pedang, tapi di mana seluruh tubuhmu? Pedangmu, bagaimana cara menggunakannya? Mungkinkah dia memiliki teknik pedang khusus? Di sini. Gadis itu menunjuk ke dadanya dan berkata, Di dalam segel pedang ada pedang yang terbentuk dari semua kultivasi saya. Setelah mengambil pedang, saya akan kehilangan semua kultivasi saya dan menjadi tidak berbeda dari orang biasa. Ketika Anda menggunakan pedang saya, Anda harus melindungi keselamatan saya. Jika tidak, jika saya mati, pedang yang terbentuk dari kultivasi saya juga akan hilang. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke dada Suyun dan berkata, Sekarang, kamu juga memiliki segel pedang di sana. Hanya orang dengan segel pedang yang dapat mencabut pedangnya. Pedang yang terbentuk dari semua kultivasimu. Mata Suyun berbinar saat dia menatap dada cantik wanita muda itu, matanya menyalah karena gairah. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan mengulurkan tangan. Namun, gadis itu terus mundur, mencengkram dadanya sambil bertanya dengan cemas, Apa yang kamu lakukan? Cabut pedangmu, kata Suyun. Apakah kamu pikir kamu bisa menarik pedangku dengan mudah? Kecuali itu situasi khusus, jangan gunakan aku. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, Sekarang kamu melayaniku, Bukankah seharusnya aku membiasakan diri dengan cara menggunakan pedangmu? Keadaan khusus, ini adalah situasi khusus. Tidak. Heh. Bagus. Bagus. Dia mengatakan ya, tetapi kenyataannya, dia tidak setuju. Dia benar-benar sulit untuk menyenangkan. Pedangmu, tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkannya. Suyun tidak bisa diganggu untuk bermain-main dengan gadis itu. Dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Apa-apaan? Kamu, kembali ke sini. Gadis itu berteriak dengan cemas, menghentakkan kakinya. Tapi Suyun terlalu malas untuk peduli. Dia melangkah ke udara dan meninggalkan sarung pedang. Menabrak. Segera, dia kembali ke gua gunung Heavenly Hound. Suyun melihat sarung pedang di tanah dan duduk bersilah. Dia memuntahkan seteguki yang tidak murni dan mulai meminjam gua gunung anjing surgawi yang mistis untuk memulihkan kiroh yang mendalamnya. Meskipun tidak berbahaya untuk mengambil pedang kali ini, itu sangat sial. Dia bahkan belum mengeluarkan pedangnya, namun dia bertemu dengan seorang wanita gila. Saya tidak tahu apakah dia akan berada dalam bahaya atau apakah dia adalah ancaman. Suyun bergumam. Dia menarik pakaian di dadanya dan melihat. Memang ada jejak pedang yang bersinar. Setelah memulihkan kiroh yang mendalamnya, Suyun menyimpan sarung pedang dan menunggangi binatang bertanduk ungu menuju negara Permaisuri Agung. Binatang bertanduk ungu memulihkan kekuatannya di gua gunung Heavenly Hound. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan profound spirit ki yang padat. Seolah-olah itu telah mengambil obat. Itu dengan gila berlari ke depan. Tanah bergemuruh di bawah kakinya. Sangat cepat, itu mencapai perbatasan negara Permaisuri Agung. Di depan istana negara Permaisuri Agung. Pergi dan laporkan bahwa orang-orang di Blosom Hartfali ada di sini untuk menemui Raja Bangsa Permaisuri Agung. Suyun mengendarai binatang bertanduk ungu ke pintu depan dan berbicara dengan prajurit lapis baja ungu di depannya. Orang-orang dilembah hati mekar. Prajurit lapis baja ungu itu melirik Suyun. Melihat bahwa dia masih muda dan belum dewasa, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, Raja sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Ayo pergi. Ayo-ayo. Semua prajurit berteriak. Mereka berencana untuk mengusir Suyun. Kong Kiang. Sebuah pedang ditarik keluar. Pedang Kiang tajam berdesir. Suyun membalikkan tangannya dan menusukkan pedang ke tanah. Maaf. Saya salah. Pergi dan laporkan bahwa tetua klan Blosom Hartfali, Suyun ada di sini untuk menemui Anda. Jika Anda tidak melihatnya, Permaisuri Agung harus menanggung akibatnya. Klan tua. Para prajurit terkejut. Melihat pedang yang tertusuk ke tanah. Hati mereka menjadi dingin. Jika dia adalah seorang tetua, maka situasinya akan berbeda. Meskipun bangsa Permaisuri Agung adalah sebuah bangsa, kekuatan keseluruhannya setara dengan sekte. Tidak banyak ahli di negara ini. Tanahnya jarang. Blosom Hartfali pasti tidak berani menyinggung perasaan mereka. Kamu seorang tetua, jangan berbohong padaku. Lencana pesanan ada di sini. Lencana pesanan yang diberikan oleh Pilking dicabut. Para prajurit melihatnya, menyadari bahwa itu nyata, mereka semua tercengang. Jadi, jadi tetua klan, bawahan, bawahan akan pergi dan melapor. Prajurit itu buru-buru memberi hormat, lalu buru-buru lari. Titik. Di aula istana, seorang pria parubaya gemuk mengenakan jubah naga dan mahkota menatap pria berpakaian hitam yang masuk dengan ekspresi serius. Hanya ada perdana menteri di kedua sisi. Para menteri lainnya belum tiba. Su Yun menyapa yang mulia. Su Yun menangkupkan tinjunya. Kamu tetua lembah bunga mekar. Raja bangsa Permaisuri Agung, Hong Siang, mengerutkan kening dan bertanya, sejak kapan Blosom Hartfali memiliki sesepuh muda sepertimu? Baru saja. Su Yun terkekeh. Blosom Hartfali terletak di perbatasan antara Gritcian Regen dan Gritcian Regen. Itu adalah perjalanan beberapa hari dari sini. Raja bangsa Permaisuri Agung tidak tahu apakah Su Yun asli atau palsu. Selanjutnya, dia memiliki lencana pesanan yang diberikan oleh Pilking sebagai bukti. Identitasnya tidak perlu dicurigai. Apakah begitu? Raja bangsa Permaisuri Agung tidak mempercayainya. Tapi siapa yang berani membuat lelucon seperti itu? Selain itu, lencana pesanan memang merupakan lencana pesanan lembah hati bunga. Selain itu, Perdana Menteri tidak dapat mengetahui kedalaman orang ini. Dia tidak bisa dianggap enteng. Perdana Menteri adalah roh jiwa murid. Dia kuat. Jika dia tidak bisa mengetahui kedalaman seseorang, bagaimana mungkin orang ini menjadi orang biasa? My Great Empress Nation dan Blosom Hartfali jarang berinteraksi. Blosom Hartfali telah mengirim seorang tetua ke Great Empress Nation saya. Ada apa? Oh, sekte lembah saya telah datang ke sini untuk meminta barang untuk menyelamatkan seseorang. Ini disebut Bunga Wu Huang. Saat ini, hanya bangsa Permaisuri Agung yang memilikinya. Sekte lembah saya telah mencarinya di mana-mana tetapi tidak berhasil. Aku hanya bisa tanpa malu-malu memintanya. Kata Suyun dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Bunga Wu Huang. Raja dan Perdana Menteri saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keseriusan. Aku punya satu Bunga Wu Huang. Item ini khusus digunakan untuk memurnikan pil. Permaisuri Agungku tidak memiliki alkemis yang kuat. Aku tidak menggunakannya. Aku bisa memberikannya ke sekte lembahmu. Tapi, item ini memiliki sudah dipesan oleh seseorang. Wajah Hong Siang bermasalah. Belum lama ini, orang-orang dari sekolah Mingying datang. Mereka menggunakan sejumlah besar harta untuk ditukar dengan Bunga Wu Huang. Aku langsung menyetujuinya. Mereka harus kembali hari ini untuk mengambilnya. Jadi, Bunga ini tidak bisa diberikan kepada sekte lembah Anda. Mohon maafkan saya. Apa? Su Yun tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Aku juga akan menggunakan harta untuk bertukar denganmu. Tolong berikan padaku. Ini untuk menyelamatkan seseorang. Ini. Hong Siang dalam dilema. Jika itu adalah Blossom Heart Valley, Great Empress Nation tidak bisa dianggap enteng. Tapi apakah sekolah Mingying mudah diprovokasi? Saya akan memberi negara Anda sekumpulan resep penyulingan pil yang sangat praktis. Semua resep ini adalah barang langkah. Dengan resep ini, kekuatan keseluruhan negara Anda pasti akan meningkat. Negara Anda tidak kekurangan hal-hal seperti uang, tapi saya pikir apa yang Anda yang paling kurang adalah ini, kan? Resep pil. Hong Siang tergerak. Memang, bangsa permaisuri agung tidak kekurangan uang. Kekurangan mereka adalah teknologi. Tapi, dia sudah setuju. Bagaimana dia bisa kembali pada kata-katanya? Seorang raja tidak pernah kembali pada kata-katanya. Melihat Hong Siang dan Perdana Menteri tergerak, Su Yun hendak membuka mulutnya dan menambahkan beberapa keuntungan untuk mendapatkan Bunga Wu Huang. Tapi pada saat ini, suara yang jelas keluar. Bunga Wu Huang ini. Jangan terlalu memikirkannya. Apa yang diinginkan sekolah Mingying saya? Tidak ada yang bisa mengambilnya. Su Yun melihat ke arah suara arogan itu. Dia melihat seorang pria berpakaian emas. Dia memiliki dua belati di pinggangnya. Ada beberapa jarum hitam panjang yang tergantung di tubuhnya. Wajah pria itu pucat. Alisnya dipenuhi dengan permusuhan. Dia tersenyum pada Su Yun. Di belakangnya ada delapan orang dengan wajah tertutup. Mereka juga mengenakan pakaian berlapis emas. Tetapi mereka tampak tak bernyawa. Ya, tak bernyawa. Tidak banyak kehidupan di dalamnya. Jika bukan karena mereka bisa berjalan dan berdiri di depannya, orang akan mengira mereka sudah mati. Su Yun menatap mereka. Dia punya firasat buruk. Kemudian, dia mendengar pria itu berjalan dan membungkuk kepada Raja Hong Siang, yang mulia, apakah Bunga Wu Huang sudah siap? Aku harus segera mengambilnya. Jika seseorang mengingatnya. Su Yun mengerutkan kening. Sudah siap. Hong Siang melirik Perdana Menteri di bawah. Perdana Menteri mengerti dan segera melambaikan tangannya sambil berteriak. Angkat. Dengan sangat cepat, seorang kasim berwajah putih membawa kotak brokat dan berjalan ke aola. Ki itu adalah Bunga Wu Huang. Mata Su Yun menyipit. Hanya Bunga Wu Huang dan meteorit Aqua yang tersisa. Satu-satunya Bunga Wu Huang yang diketahui ada di negara Permaisuri Agung. Kondisi untuk Bunga Wu Huang tumbuh sangat keras. Mencarinya sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan yang lain. Kasim menyerahkan kotak brokat ke Hong Siang. Hong Siang mengambilnya dan berjalan menuju pria dengan jarum hitam itu. Tuan Pelindung, kotak ini berisi Bunga Wu Huang. Jangan kembali pada kata-katamu. Beraninya aku, yang mulia secara pribadi telah memintanya. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan. Pria itu tersenyum dan mengambil kotak brokat itu. Kemudian, dia akan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tunggu. Su Yun berbicara. Apa? Keduanya memandangnya. Su Yun menatap pria dengan jarum hitam dan ragu-ragu, bisakah saya memiliki Bunga Wu Huang? Berikan padamu. Mata pria itu melebar. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kamu siapa anak? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Ini adalah sesepuh dari Blossom Heart Valley. Kata Hong Siang. Tetua lembah belum hard. Tes-tes-tes, sejak kapan Blossom Heart Valley memiliki penatua yang begitu muda? Tetapi bahkan jika Anda berasal dari Blossom Heart Valley, saya tidak membelinya. Hanya berdasarkan Anda, Anda ingin mendapatkan sesuatu dari sekolah Mingying. Enyahlah. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Pria itu tetap tersenyum. Dia bahkan tidak melihat apa yang disebut sesepuh dari Blossom Heart Valley. Dia berbalik dan hendak pergi. Sebelum pria itu meninggalkan Aula, Su Yun berbicara lagi, bagaimana saya bisa memberikan bunga Wu Huang kepada saya? Beri aku syarat. Apapun akan dilakukan, bunga ini sangat penting bagiku. Saya harus mendapatkannya. Oh. Pria yang hendak pergi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap Su Yun. Matanya berbinar. Dia sepertinya punya ide. Kamu benar-benar menginginkannya? Tentu saja. Bukan tidak mungkin aku memberikannya padamu. Benda ini sebenarnya hanya sesuatu yang aku minta sebagai hadiah pertunangan, tapi karena kamu mengatakannya seperti itu, maka biarkan aku memikirkan syaratnya. Pria itu menggaruk kepalanya, matanya dengan hati-hati mengukur Su Yun, dan tiba-tiba bertanya, berapa tingkat kultifasimu? Murid perantara roh tahap ke-8. Sangat rendah. Hong Siang dan pria itu tertegun. Su Yun melepas Heavenly Skale di Fainai. Ki-nya bocor. Baru saat itulah semua orang percaya padanya. Sepertinya kamu memiliki harta yang bagus untuk menyembunyikan tingkat kultifasimu. Pria itu berkata, dia berjalan beberapa langkah ke depan dan menutup matanya untuk merasakan Ki Su Yun. Tiba-tiba, matanya menyala. Dia menjadi tertarik dan berkata, Nak, Kimu sangat murni. Sepertinya bakatmu lumayan. Kenapa kamu menanyakan ini? He he? Dengan santai bertanya. Nak, jika kamu benar-benar menginginkan bunga Wu Huang ini, bantu aku melakukan sesuatu. Jika sudah selesai, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana dengan itu? Apa masalahnya? Sesuatu yang bagus. Pria itu terkekeh. 172. Tidak lama setelah tinggal di negara Permaisuri Agung, Su Yun dibawa pergi oleh pria dengan jarum hitam di sekujur tubuhnya. Sekelompok orang berlari keluar dari negara Permaisuri Agung dan menuju ke utara. Apa yang tidak diharapkan Su Yun adalah bahwa pria pucat dengan jarum hitam di pinggangnya adalah pelindung kiri sekolah Ming Ying yang terkenal, Liu Xin Dong. Ada desas-desus bahwa Liu Xin Dong kejam dan tanpa ampun. Tingkat kultifasinya tinggi dan dia telah mempelajari banyak teknik rahasia. Kekuatannya sangat mendalam. Tidak ada yang mengira bahwa orang di depan mereka adalah dia. Bukankah Hukian Mei juga pelindung sekolah Ming Ying? Pikiran Su Yun berantakan. Dia harus menghindari Hukian Mei. Dia telah melihatnya sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah limitless. Dia tahu bahwa dia memiliki kristal surgawi padanya. Jika mereka bertemu, situasinya akan menjadi serius. Namun, Su Yun tidak mengkhawatirkan Liu Xin Dong. Dia pasti tidak tahu bahwa dia memiliki kristal surgawi karena Hukian Mei pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, jika dia melakukannya, Liu Xin Dong pasti akan menyerang. Begitu Su Yun meninggal, nyawa Hukian Mei juga dalam bahaya. Bagaimana mungkin dia berani bertindak sembrono? Bukankah ini arah ke sekolah Ming Ying? Apa, pelindung Liu membawaku ke sekolah Ming Ying? Su Yun mengangkat kepalanya dan bertanya. Kita tidak pergi ke sekolah Ming Ying, tapi ke tempat khusus. Ikuti saja aku. Liu Xin Dong tertawa saat binatang bertanduk ungu di bawahnya mulai berlari dengan panik. Su Yun tidak berbicara, tapi sarafnya sudah tegang. Kultifasi Liu Xin Dong begitu padat sehingga sulit dipercaya. Dia kemungkinan besar berada di puncak alam murid Jiwaroh. Makhluk seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di daftar pencarian. Jika dia tidak mengandalkan Heavenly Crystal, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia hanya mengandalkan Sprites Shadow, itu masih akan sulit. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Jika orang ini memiliki motif tersembunyi, kita harus segera pergi. Su Yun menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena Bunga Wu Huang, dia tidak akan melakukan ini. Nak, hati-hati, orang ini tidak sederhana. Saat Su Yun menundukkan kepalanya dan mengikuti, suara wanita yang manis dan lembut bergema di benaknya. Wanita gila, ini kamu. Kau, kau ingin mati. Saya seorang kultifator pedang yang sangat kuat. Beraninya kau begitu kasar padaku. Setelah kontrak selesai, pedang itu akan hilang, dan kultifasi saya akan dipulihkan, saya pasti akan memberi Anda pelajaran. Penggara pedang perempuan jelas marah saat dia meraung dengan marah. Su Yun menutup matanya dan menutup telinga. Setelah lama terdiam, dia akhirnya berbicara. Berat, aku menasihatimu karena niat baik. Jangan menerima niat baikku begitu saja. Terima kasih, aku tahu dia tidak sederhana. Su Yun menjawab. Lalu kenapa kau pergi bersamanya? Apakah kamu tidak takut dia akan menjualmu? Aku membutuhkan Bunga Wu Huang untuk menyelamatkan seseorang. Waktu sangat penting dan aku harus mendapatkan Bunga Wu Huang. Bahkan jika itu berbahaya, aku harus melakukannya. Siapa yang begitu penting? Keluarga saya. Heh, aku tidak menyangka kamu memiliki pemikiran seperti itu. Kupikir kamu adalah orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Tidak buruk, tidak buruk, setidaknya aku mengagumimu untuk ini. Biarkan aku mengingatkanmu lagi, delapan orang di belakang orang itu tampaknya telah dikendalikan olehnya menggunakan keterampilan mendalam yang aneh. Kedelapan orang ini bukan lagi manusia, mungkin. Mereka lebih seperti bonekanya. Wayang, Su Yun terkejut. Apakah kamu melihat jarum tergantung di pinggangnya? Kamu bisa melihatnya. Aku bisa melihatnya melalui sarung pedang. Apa yang terjadi dengan jarum itu? Lihat gerakan jarumnya. Ketika wanita pedang mengatakan itu, mata Su Yun menyipit dan menata pinggang Liu Sindong. Setelah beberapa saat, wajah Su Yun menjadi jelek. Jarum terus bergoyang, tapi... Mereka tidak mengikuti kelembaman binatang bertanduk ungu, tetapi bergoyang secara ritmis, dan ketika mereka bergoyang, mereka akan bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara halus, seperti riak yang menyebar ke segala arah. Suara-suara ini tidak akan memengaruhi orang normal, dan banyak orang bahkan tidak peduli, tetapi bagi delapan orang itu, itu memiliki efek khusus. Mereka sepertinya menerima perintah dari suara jarum yang saling bertabrakan. Jarum hitam ini adalah harta yang mengendalikan delapan orang. Su Yun berpikir. Seharusnya begitu. Menggunakan manusia sebagai harta, hati orang ini cukup ganas. Jadi itu yang kamu pikirkan. Untung aku tidak memanfaatkanmu. Pergi ke samping. Wanita pedang itu mendengus. Setengah hari kemudian, matahari berangsur-angsur terbenam dan malam tiba. Sekelompok orang tidak tahu kemana mereka pergi. Yang mereka lihat hanyalah Liu Xin Dong membawa Su Yun ke depan sebuah kuil raksasa. Kuil itu bobrok dan sepertinya sudah lama ditinggalkan. Tidak ada seorang biksu pun di kuil itu. Bahkan lingkungan candi pun tandus. Hampir tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Tempat apa ini? Su Yun melirik ke kuil dan bertanya. Kuil yang dibangun oleh biksu iblis. Liu Xin Dong turun dari binatang bertanduk ungu dan berjalan mendekat. Ada 8.888 mayat biksu yang terkubur di bawah kuil ini. Biksu iblis itu ingin memurnikannya menjadi 10.000 harta karun tulang. Tapi sebelum dia berhasil, dia dihancurkan oleh orang-orang saleh. Kebencian di kuil ini terlalu kuat dan sulit dihancurkan. Jadi, itu dipertahankan. Bajingan, saya ingin Anda membantu saya mengambil sesuatu. Karena sifat khusus dari kuil ini, begitu orang dengan kultifasi tinggi masuk, kultifasinya akan dimakan. Selanjutnya, itu akan merangsang 8.888 mayat biksu, memungkinkan mereka untuk sementara hidup kembali. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Jadi, saya butuh bantuan Anda. Hanya orang dengan keterampilan rendahan sepertimu yang akan baik-baik saja jika dia masuk. Liu Xin Dong tertawa. Ada banyak penggarap perantara roh seperti saya di jalanan. Mengapa Anda memilih saya? Su Yun berbalik dan bertanya. Kamu salah. Bajingan, memang ada banyak penggarap perantara roh sepertimu di jalanan. Tapi sulit menemukan seseorang dengan bakatmu. Bakat, Anda dapat mengamati indeks bakat saya. Saya memiliki harta karun yang memungkinkan saya untuk mengamati orang-orang dengan indeks bakat 4 kali ke bawah. Saya dapat menganalisis kiroh mendalam yang mereka pancarkan. Saya tidak berharap Anda memiliki lebih dari 4 kali indeks bakat. Apakah itu 4 kali? Atau 5 kali? Hehehe, kejeniusan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di jalanan. Itulah sifat khusus candi ini. Jika bakat Anda rendah atau kultivasi Anda rendah, Anda akan mudah tersihir oleh kebencian. Tapi bakatmu tinggi dan kekuatan spiritualmu kuat. Anda tidak akan terpengaruh. Secara alami, Anda akan dapat membantu saya mengambil harta karun itu. Liu Sindong berkata. Itu masuk akal. Tapi, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Saya sama sekali tidak mengenal candi ini. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat keluar hidup-hidup. Dan, bagaimana jika saya berhasil mengambil harta itu dan Anda menolak memberi saya bunga wuhuang? Apa yang harus saya lakukan? Su Yun menatap Liu Sindong. Haha, jangan khawatir. Aku adalah pelindung sekolah Mingying. Aku adalah sekte yang benar. Aku orang yang hebat. Mengapa aku harus berbohong kepada anak nakal sepertimu? Siapapun bisa mengatakan hal-hal yang baik. Tapi itu tidak akan menenangkan saya. Mengapa Anda tidak memberi saya bunga wuhuang terlebih dahulu? Kemudian, saya akan merasa nyaman. Lalu, saya akan memasuki kuil dan mengambil harta itu. Untukmu, bagaimana tentang itu? Liu Sindong ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menganggup dan tersenyum. Baiklah. Harus ada kepercayaan di antara orang-orang. Karena kamu berkata begitu, aku akan memberimu bunga wuhuang terlebih dahulu. Ketika kamu mengeluarkan harta yang aku inginkan, bunga wuhuang akan menjadi milikmu. Dengan itu, Liu Sindong mengeluarkan kotak brokat dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Su Yun. Su Yun mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Ketika dia membukanya, dia melihat bunga indah yang terlihat seperti diukir dari es. Itu tergeletak di dalam dengan tenang. Itu memang bunga wuhuang. Su Yun sangat gembira. Dia dengan cepat menyimpan barang itu. Apakah kamu puas sekarang? Liu Sindong tertawa. Tidak buruk. Su Yun menganggup, lalu berbalik. Melihat kuil yang bobrok, dia menarik nafas dalam-dalam. Aku akan menunggu kabar baiknya. Liu Sindong menyilangkan tangannya. Su Yun tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan menuju kuil. Orang itu berjalan semakin jauh. Cepat kembali. Kamu adalah roh manusia yang kuat dengan bakat empat kali lipat. Aku akan melatihmu menjadi senjata dewa terkuat. Liu Sindong menatap orang yang berjalan pergi. Dia bergumam pelan. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke delapan orang di belakangnya. Dia terkekeh. Sebentar lagi, akan ada anggota baru yang bergabung denganmu. Apakah kamu senang? Tapi, delapan dari mereka tidak mengeluarkan suara. Semuanya memandang ke depan dengan tatapan kosong. Titik. Titik. Keluarga Su. Di aula rumah utama, tetua dan diaken klan yang tersisa berkumpul. Su Li Xiong duduk di atas dengan wajah muram. Patriark, pengkhianat Su Tai dan Su Si Long telah melarikan diri dari distrik Juelian. Orang-orang kita telah mengetahui jejak mereka. Melihat rute mereka, mereka tampaknya berencana mencari perlindungan di negara Long Ao. Tapi jangan khawatir. Dalam waktu kurang dari 10 hari, elit keluarga Su pasti akan membawa kembali kedua pengkhianat itu. Su Ming He, yang telah dipromosikan dari manajer keuangan sekte dalam menjadi diaken sekte dalam, berjalan maju dan menangkupkan tinjunya. Tunggu sampai kita menangkap mereka berdua. Kita harus memotong mereka menjadi ribuan bagian. Keluarga Su kami telah memperlakukan mereka dengan baik. Tapi kami tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengkhianati kami. Benar-benar tercela dan tak tahu malu. Tak termaafkan. Kita harus menangkap para pengkhianat ini. Tetua klan dan petinggi keluarga Su berteriak dengan kemarahan yang benar. Cukup. Su Li Xiong berteriak dengan sedikit sakit kepala. Ola langsung menjadi sunyi. Su Tai dan Su Si Long tentu saja harus ditangkap. Tapi aku lebih khawatir tentang kemana perginya King Er. Su Li Xiong dengan dingin menatap semua orang. Sudah. Yang bertanggung jawab atas Departemen Prajurit, menonjol dan berkata, Orang-orang kita telah menemukan jejak mereka. Tapi melihat ke arah mana mereka melarikan diri, tampaknya menuju Distrik Cian Besar. Mungkin mereka sudah masuk Distrik Cian Besar. Distrik Cian Hebat. Su Li Xiong berpikir sejenak. Kemudian, dia mendengus, Distrik Cian Hebat Apa. Jelas bahwa mereka melarikan diri ke Blossom Hart Valley antara Distrik Juelian dan Distrik Cian Besar. Lembah Jantung Mekar. Oh, aku ingat sekarang. Su Yun tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Pil King of Blossom Hart Valley. King Er tumbuh bersama Su Yun. Keduanya pasti mencari perlindungan di Blossom Hart Valley. Jika Blossom Hart Valley, maka itu merepotkan. Meskipun tidak banyak ahli di Blossom Hart Valley, mereka melakukan perbuatan baik untuk menyelamatkan orang. Mereka telah menyembuhkan luka banyak sekte. Mereka memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan sekte besar. Jika mereka ada di Blossom Hart Valley, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Su Ming He mengungkapkan ekspresi bermasalah. Itu benar, itu benar. Yang lain semua setuju. Su Li Xiong tidak peduli. Dia melambaikan tangannya pada pria tua yang duduk di depan. Pria itu adalah tetua klan ketiga dari keluarga Su, Su Yang Nian. Dia segera berjalan mendekat. Sudahkah kamu menghubungi sekte langit yang mendalam? Su Li Xiong bertanya dengan lembut. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam sudah menunggu di sekte dalam. Mereka sudah ada di sini. Su Li Xiong mengerutkan kening, cepat sekali. Nona muda telah melarikan diri. Ini telah membuat marah orang-orang dari sekte langit yang mendalam. Mereka ingin kita bekerja sama dengan mereka untuk menemukan Nona muda. Huh, sekte langit yang mendalam. Mereka pikir mereka siapa. Jika bukan karena keluarga susah yang meminta bantuan mereka, bagaimana mereka bisa begitu sombong? Pergi ke sekte dalam sekarang. Beritahu mereka untuk mengirim lebih banyak pakar untuk membantu. Jika mereka tidak bergerak, maka kami tidak akan pergi. Saatnya pergi ke Blossom Heart Valley. Iya. Su Yang Nian menganggup dan segera mundur. Kalian semua bisa pergi sekarang. Su Li Xiong melambaikan tangannya dan terus memegang dahinya yang sakit. 173. Yang paling. Menginjak sebongkah batu hijau, Su Yun berjalan menuju kuil tidak jauh dari sana. Kuil itu menakutkan. Dengan langit yang gelap, itu tampak seperti rumah hantu. Itu sangat dingin dan suasananya aneh. Hal yang dibutuhkan Liu Xin Dong ada di patung Buddha di Aula Utama Kuil. Dia berkata, Koutou ke patung Buddha tiga kali dan aktifkan mekanisme di patung Buddha. Benda itu ada di dalam. Kemudian, keluarkan benda itu dan tinggalkan kuil. Semuanya akan berakhir. Namun, Su Yun merasa semuanya tidak sesederhana itu. Bunga Wu Huang adalah barang yang sangat berharga. Bagaimana mungkin Liu Xin Dong memberikannya dengan begitu mudah? Dan, apa benar seperti yang dia katakan? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu terasa salah. Dia sepertinya tahu bahwa Su Yun sangat memperhatikan bunga Wu Huang. Itu sebabnya dia menggunakan alasan canggung untuk memancing Su Yun. Su Yun merenung dan terus berjalan. Namun, setelah mengambil dua langkah, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Melihat ke sudut candi, ada tumpukan zat seperti bubuk putih. Dia melirik bedak itu. Matanya menyipit tetapi dia tetap tenang dan terus berjalan menuju kuil. Bajingan, apakah kamu benar-benar akan masuk? Anda akan mati jika masuk. Kuil ini aneh. Itu diisi dengan deat Ki yang menakutkan. Selain Ki kematian, ada Ki yang aneh. Bahkan saya tidak tahu apa itu Ki. Saya menyarankan Anda untuk tidak masuk. Suara wanita pedang keluar. Saya tidak tahu apa tujuan Liu Xin Dong. Tapi tujuan saya adalah bunga Wu Huang. Sekarang saya memilikinya, saya harus pergi. Tapi Liu Xin Dong dan orang-orangnya ada di luar. Jika saya keluar dengan tangan kosong, tidak hanya bunga Wu Huang akan direnggut. Aku bahkan mungkin kehilangan nyawaku. Su Yun berkata dengan lembut. Lalu apa yang kau rencanakan? Pergi dan ambilkan untuknya. Apakah Anda yakin setelah Anda mendapatkannya untuk mereka, mereka masih akan membiarkan Anda mengambil bunga Wu Huang? Tentu saja tidak. Tapi terus kenapa? Saya tidak punya pilihan. Dia tidak bisa diganggu untuk menemukan alasan yang lebih baik untuk berbohong padaku. Kekuatan kita terlalu berbeda. Bagaimanapun, selama saya mendapatkan bunga Wu Huang, saya akan memiliki kesempatan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan terus berjalan. Dengan sangat cepat, dia melangkah ke pintu masuk utama kuil. Gelombang kematian Qi dan Qi dingin mengalir ke arahnya. Dalam sekejap mata, itu membungkusnya dengan erat. Rengekan dan jeritan datang dari dalam kuil. Itu adalah suara yang sangat lembut, tetapi ketika memasuki telinga, mereka membuat orang bergidik. Mereka seperti raungan hantu liar. Bahkan sebelum dia mendekati aula tempat patung Buddha ditempatkan, dia sudah bisa melihat semburan cahaya hijau mengalir keluar dari aula. Itu sangat aneh. Su Yun berdiri di luar aula dan melihat ke dalam. Dia melihat memang ada patung Buddha raksasa di tengah aula. Patung Buddha tidak memiliki kepala, dan tubuhnya tertutup retakan dan debu. Di depan patung Buddha, ada sajadah berwarna hijau. Itu pasti titik pemicu yang disebutkan Liu Xin Dong. Mengapa ada tempat yang begitu aneh? Selanjutnya, mengapa tempat ini belum diberantas oleh apa yang disebut sekte yang benar? Bukankah mereka suka melakukan hal semacam ini di masa lalu dan kemudian mempublikasikannya untuk mendapatkan ketenaran? Su Yun maju selangkah dan mulai berjalan mengelilingi aula. Mencari jalan keluar lain. Wanita pedang melihat Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan di sekitar aula dan segera mencibir, karena kamu di sini, selamatkan itu nak. Karena mereka berani memberimu bunga Wu Huang, itu berarti kamu tidak akan bisa melakukannya. Melarikan diri. Selain jalan yang mereka blokir, tidak ada jalan keluar lain. Setelah mengkonfirmasi, dia menyadari bahwa ada lapisan persona di sekelilingnya. Jika dia menyerang persona, dia mungkin menarik para biksu mati di kuil. Dia takut Liu Xin Dong akan menjadi orang pertama yang merasakannya dan dia akan berada dalam bahaya. Su Yun merenung dan berbalik untuk melihat. Dia melihat masih ada bayangan yang bergerak di pintu besar itu. Nak, jika kamu mati, lebih baik kamu menyembunyikan sarung pedang sebelum kamu mati. Aku tidak ingin meninggalkan harta ini untuk bajingan itu. Wanita pedang itu mulai membuat keributan lagi. Su Yun tidak bisa diganggu dengannya. Tiba-tiba, dia memikirkan gadis konyol dan mengemaskan yang menyegel ingatan dan kultivasinya. Penampilannya saat ini benar-benar tidak disukai. Dia melangkah ke olah dan melihat sekeliling. Akhirnya, pandangannya tertuju pada patung Buddha tanpa kepala. Saat dia berjalan, dia merasakan tubuhnya semakin dingin. Kesadaran dan jiwanya tampak tersihir. Lambat laun, sulit dikendalikan. Dia merasa pusing. Apakah ini yang disebut Liu Xin Dong sebagai persona dari keluhan? Tapi, ini tidak tampak seperti kebencian. Sebaliknya, itu tampak lebih seperti spirit di menki. Sepertinya Liu Xin Dong telah berbohong padaku. Su Yun tercerahkan. Wajahnya berubah menyeramkan saat dia meraih sarung pedang di punggungnya. Dentang. Sebuah pedang panjang terbang keluar dan dengan keras menebas ke arah patung Buddha. Dong. Pedang ki yang ganas itu seperti tangan kuat yang langsung merobek patung Buddha. Patung Buddha itu langsung tercabik-cabik. Roh hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari patung Buddha dan bertabrakan ke segala arah. Di bagian bawah kuil, ada gelombang jeritan sengsara. Ah. Seolah-olah banyak orang menderita rasa sakit yang berbeda. Seluruh kuil mulai bergetar. Tanah retak. Pedang Su Yun tampaknya telah mengenai inti kuil. Seluruh kuil yang sunyi mulai mendidih. Ini adalah roh iblis. Melihat roh jahat yang keluar dari patung Buddha, wajah Su Yun berubah. Roh iblis. Jangan bilang. Itu sajadah. Wanita pedang itu gemetar. Dia terkejut dan marah ketika dia memarahi. Setan roh tersembunyi di dalam patung Buddha. Sajadah itu memancarkan roh setan ki. Itu harus terhubung ke patung Buddha. Orang ini ingin Anda mengambilnya. Dia pasti sedang mencoba untuk mengelabui Anda agar mengaktifkan mekanisme patung Buddha. Kemudian, roh iblis akan menyerang tubuh Anda dan melahap kesadaran Anda. Tercelah. Sangat ganas. Su Yun mengeluarkan Tau San Deep Sword dan membunuh spirit demons yang menerkam ke arahnya. Dia mengaktifkan mata ilahi kilin surgawi dan bergegas menuju bagian belakang kuil. Untungnya, roh iblis tidak kuat. Mereka hanya berada di tahap kelima dari alam murid perantara roh. Namun, mereka dapat menyebabkan banyak rusakan pada jiwa dan kesadaran seseorang. Saat itu, beberapa sosok bergegas masuk. Sebagian dari mereka bergegas menuju spirit demons. Sebagian dari mereka bergegas menuju tanah yang retak. Mereka bergegas menuju biksu mati yang akan melarikan diri. Hanya satu orang yang bergegas menuju Su Yun. Brat, kamu benar-benar tidak jujur. He he, tapi tidak apa-apa. Tunggu sampai aku menangkapmu. Aku akan menuangkan spirit demons dan melahap semangatmu. Aku akan menghapus kesadaranmu dan mengubahmu menjadi boneka manusiaku. Untuk saya gunakan. Hahaha. Suara ini milik Liu Xin Dong. Mendengar itu, Su Yun berkeringat dingin. Boneka manusia, apakah delapan orang yang mengikuti Liu Xin Dong? Tidak heran mereka begitu tak bernyawa. Mereka semua diambil alih oleh spirit demons dan diubah menjadi boneka. Mungkinkah Liu Xin Dong melihat bahwa Su Yun berbakat dan sengaja menggunakan bunga wuhuang untuk memikat Su Yun ke sini? Su Yun bergegas maju dengan cepat. Hatinya semakin dingin dan dingin. Tetapi, seluruh candi dikelilingi oleh dinding lumpur yang tebal. Selain itu, ada pesona. Akan sulit untuk keluar dalam waktu singkat. Pesona ini mungkin dibuat oleh Liu Xin Dong. Tempat ini pada dasarnya adalah tempat yang dilindungi dan digunakan Liu Xin Dong. Su Yun menghentikan langkahnya. Sarafnya tegang. Hatinya mengeras. Dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah Liu Xin Dong. Liu Xin Dong tidak peduli. Dia melambaikan kedua tangannya. Dua sinar cahaya dingin ditembakkan. Itu adalah dua belati tajam. Itu seperti dua bulan sabit menari di telapak tangannya. Pucat. Tau San Dipswot yang terbang terlempar mundur. Itu terus berputar di udara. Tapi di detik berikutnya, pedang hitam dengan sarung pedang terbang. Seorang murid perantara roh berani menantangku. Anda punya nyali. Tidak buruk. Menggunakanmu sebagai boneka. Aku benar. Liu Xin Dong tidak marah. Sebaliknya, dia bahagia. Dia menatap Su Yun dengan tatapan penuh gairah. Dia tidak peduli dengan pedang hitam itu. Dia melambaikan tangannya dan ingin menangkap Su Yun. Tapi di detik berikutnya, Su Yun tiba-tiba melompat. Dia tidak melarikan diri. Tapi, sebaliknya, dia menyerang Liu Xin Dong. Jika ada. Dia menangkap gagang pedang hitam yang dikirim Liu Xin Dong terbang. Dia menarik dengan paksa. Dentang. Sinar aura hitam yang lebih gelap dari malam keluar dari sarung pedang. Liu Xin Dong hanya bisa melihat kata berdarah besar melintas di depan matanya. Kematian. Dengungan-dengungan-dengungan-dengungan-dengungan. Itu mengguncang pikirannya. Itu membuat jiwanya bergetar. Setelah itu, langit dipenuhi ratusan pedang terbang. Seolah-olah mulut baja mencoba menelan Liu Xin Dong. Pedang terbang. Anda adalah tuan pedang tanpa batas. Liu Xin Dong terkejut. Dia buru-buru mundur. Setelah membunuh dua pembudidaya murid jiwa roh secara berurutan, dia telah menjadi penjahat nomor satu yang dicari dari keluarga Su dan sekte pedang abadi. Bagaimana dia berani melawan? Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini adalah penguasa pedang tanpa batas. Bajingan, Anda benar-benar mendapatkan pedang kematian. Menakjubkan. Menakjubkan. Apakah Anda tahu asal usul pedang ini? Kok berani pakai? Penggarap pedang wanita berseru kaget. Tapi Su Yun terlalu malas untuk peduli padanya. Dia menyerang dengan beberapa pedang. Identitas limitless juga terungkap. Pada saat itu, dia tidak terlalu peduli. Menyelamatkan nyawanya lebih penting. Identitas dewa pedang tanpa batas mengejutkan Liu Xin Dong. Su Yun memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju pintu. Sebelumnya, ketika patung Buddha dihancurkan, mengakibatkan munculnya sejumlah besar roh iblis dan biksu yang meninggal. Seluruh kuil berada dalam kekacauan. Liu Xin Dong memukul seratus pedang itu, tetapi menyadari bahwa meskipun seratus pedang itu mengesankan, kekuatan mereka tampaknya tidak berada di ranah murid jiwa roh. Auranya adalah murid perantara roh. Heh, kamu pasti berpura-pura menjadi limitless. Bahkan tidak berpikir untuk pergi. Liu Xin Dong mengusir roh dan biksu yang mati, dan mengejar Su Yun yang bergegas keluar dari kuil. Su Yun buru-buru melantunkan, sejumlah besar pedang terbang-terbang di belakangnya dan menusuk ke arah Liu Xin Dong. Tetapi menghadapi murid jiwa roh seperti Liu Xin Dong, dia tidak punya cara untuk bertahan. Bahkan jika dia mengaktifkan Heavenly Crystal dan Sprite Shadow, akan sulit baginya untuk bertahan. Ada desas-desus bahwa Liu Xin Dong akan melangkah ke alam bintang roh, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Jika itu masalahnya, maka itu akan luar biasa. Suara mendesing. Aura dingin dan sombong menyapu. Liu Xin Dong hendak menyusul. Sangat cepat. Su Yun terkejut. Tanpa ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan cincin hitam pekat di jarinya berkedip. Ledakan. Kilatan petir melintas di langit. Setelah itu, awan gelap mulai berputar dan mulai menutupi dengan rapat. Ki yang tebal, kuat, sombong, dan tajam mengalir deras. Seolah-olah itu telah menguncinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengarah padanya. Hah. Liu Xin Dong berhenti di jalurnya dan melihat ke atas. Awan gelap semakin tebal dan tebal, berputar lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba. Pedang raksasa yang tampak seperti kepala naga muncul dari awan gelap dan terbang lurus ke arahnya. Membelah langit, memenggal kepala naga. Wajah Liu Xin Dong menjadi gelap. Ledakan. Suara keras datang dari belakangnya. Bumi bergetar, langit dan bumi bergetar. Kehancuran yang disebabkan oleh tebasan yang mengejutkan itu sulit diperkirakan. Sedangkan untuk Suyun, yang telah mengaktifkan bayangan Sprite dengan paksa, profound spirit ki di seluruh tubuhnya telah tersedot hingga kering. Dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Dia mencoba yang terbaik untuk berlari ke depan, tetapi tubuhnya terhuyung-huyung. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. 174 Hei, Bajingan, kamu baik-baik saja. Hai, hai, bahkan jika kau ingin mati, buanglah sarung pedang itu. Jangan biarkan itu mendarat di tangannya. Wanita pedang melihat Suyun terengah-engah di tanah dan berteriak dengan cemas. Aku akan segera memberikan sarung pedang itu kepada Liu Xin Dong dan memberitahunya bahwa ada pedang yang sangat kuat di dalam sarung pedang itu. Dan itu adalah pedang manusia. Suyun menghela nafas dan berkata dengan lembut. Kemudian, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri. Wanita pedang Melihat Suyun sedang berjuang untuk bergerak maju, dia memegang batu desolate di sampingnya dan berkata tanpa daya, mengapa kamu ingin menggunakan harta itu? Harta itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu kendalikan. Meskipun kamu menggunakannya untuk mengulur waktu orang itu untuk sementara, Anda tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Anda tidak bisa lari jauh. Jika aku tidak menggunakannya, aku akan dibunuh olehnya. Suyun menghela nafas. Lain kali, dia harus mendapatkan lebih banyak pil vanishing spirit dan 10.000 pil kebencian untuk menyelamatkan hidupnya. Sekarang dia telah kehilangan semua kartu trufnya, dia tidak bisa melawan seseorang seperti Liu Xin Dong. Semua hartanya memiliki kualitas terbaik. Jika dia terekspos, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Suyun menyimpan Tau San Deep Sword dan Death Sword. Dia ingin terbang jauh. Tapi kedua pedang itu bahkan tidak bisa terbang. Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Dong. Saat itu, suara keras datang dari belakang. Raksasa pembelah langit, pemenggal kepala naga, telah menghilang. Teknik ini luar biasa dan megah. Tetapi mengandalkannya untuk menyingkirkan Liu Xin Dong jelas merupakan sebuah fantasi. Dia datang. Bajingan, cepatlah. Wanita pedang itu semakin cemas. Suyun memaksa dirinya untuk menarik nafas dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk berdiri dan berlari ke depan. Tapi sebelum dia bisa lari jauh, kinya bergetar. Jantungnya berdetak cepat dan tiba-tiba melambat. Matanya menjadi hitam. Kesadarannya kabur dan dia jatuh ke tanah. Dia kelelahan. Bajingan, bajingan. Wanita pedang itu berteriak dengan cemas. Tapi Suyun sudah pingsan. Dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Nilai bayangan Sprite terlalu tinggi. Dengan tingkat kultifasinya, sulit untuk diaktifkan. Mengaktifkan teknik ini secara paksa telah menghabiskan seluruh energinya. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki ringan terdengar. Wanita pedang melihat keluar melalui sarung pedang. Sosok merah tiba-tiba berdiri di depan Suyun. Siapa dia? Penanam pedang wanita itu bingung. Sosok ini sangat tampan. Dia tidak terlihat terlalu tua, sekitar 11 atau 12 tahun. Dia mengenakan pedang merah muda dengan mawar putih bersulam di atasnya. Dia memiliki sabuk berwarna murni di pinggangnya, yang tertanam dengan 12 kristal yang mempesona. Dia tampak cantik dan elegan pada waktu yang sama. Rambutnya yang panjang seperti tinta ditusuk dengan jepit rambut merah muda. Matanya yang indah tampak tertanam di wajahnya yang cantik. Alisnya melengkung sempurna, dan bibirnya yang tipis berwarna merah muda dan bening. Dan hal yang paling menarik perhatian ada di kepalanya, ada dua telinga rubah berbulu seputih salju, ekor rubah besar bergoyang lembut di belakangnya, membuat orang ingin memegangnya dan menenangkannya. Bawa dia pergi. Gadis berbaju pedang berbisik kepada orang-orang di belakangnya. Ia, penjaga. Dua wanita berpakaian hitam di belakangnya buru-buru berkata. Segera, Su Yun yang tidak sadarkan diri terbawa suasana. Melihat ini, pembudidaya pedang wanita tidak berani mengeluarkan suara dan dengan cepat kembali ke sarung pedang. Menabrak. Liu Sindong yang baru saja bertahan melawan serangan pedang naga pembelah surga berlari, sedikit terengah-engah. Ketika dia melihat gadis itu, dia terkejut. Tuan Wali. Liu Sindong melintas dan mendarat di depan Hukian Mei. Dia menatapnya dan mengukurnya. Dia tersenyum dan bertanya, Mengapa kamu di sini? Apakah Anda melihat seseorang berlari ke arah sini? Aku tidak ada hubungannya di tengah malam, jadi aku datang ke sini untuk berjalan-jalan. Adapun apakah kamu melihat seseorang berlari ke sini? Aku melakukannya. Hukian Mei berkata dengan acu-ta'acu, tapi aku tidak tahu siapa orang itu, jadi aku tidak menghentikannya. Oh, apakah begitu? Mendengar itu, Liu Sindong melihat kekejauhan, orang itu memiliki harta karun yang kuat padanya yang dapat menyembunyikan ki dan jejaknya. Jika dia tidak berada dalam bidang penglihatanku, akan sulit bagiku untuk menemukannya. Heh, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita dekat dengan sekolah Mingying. Melihat ke arahnya, dia berlari menuju sekolah Mingying. Karena kita berada di wilayah sekolah Mingying, tidak ada yang tidak bisa aku tangkap. Wali, aku akan pergi dulu. Aku akan segera kembali. Dengan itu, sosok Liu Sindong melintas dan menghilang. Hukian Mei merenung sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju sekolah Mingying. Malam itu berkabut. Sekolah Mingying yang berada di tengah pegunungan sangatlah aneh. Seekor serigala gunung melolong ke arah langit, lolongannya bergema di seluruh pegunungan. Beberapa sosok bola bali melewati pegunungan dan dengan cepat memasuki sekolah Mingying. Di ruangan yang terang dan luas. Di tempat tidur yang ditutupi tirai merah muda, seorang pemuda dengan kulit pucat sedang berbaring di atasnya. Di samping tempat tidur, ada seorang wanita muda bertelanjang kaki dengan sosok yang sangat cantik. Rambut perak panjangnya tergantung di samping kakinya. Seluruh tubuh wanita muda itu sedikit bersinar. Wajahnya cantik. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya yang ramping dan meraih pakaian pemuda itu dan mengguncangnya terus-menerus. Bajingan, bajingan, cepat dan bangun, cepat dan bangun. Bajingan, bajingan, cepat dan bangun. Wanita muda itu berteriak dengan cemas. Tapi di detik berikutnya, sebuah tangan besar menekan pipinya yang lembut dan lembut. Oh! Berhentilah mengguncangku. Aku sangat lelah. Aku akan hancur. Sebuah suara lemah keluar. Kemudian, Suyun perlahan membuka matanya. Wanita pedang itu dengan marah melepaskan tangan Suyun dan berkata dengan marah, Kamu berengsek. Kamu memperlakukan kebaikanku sebagai kedengkian. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Namun, Anda terus menghina saya. Tunggu sampai kontrak saya berakhir. Aku akan membuatmu membayar. Baiklah-baiklah, buat aku membayar. Suyun tertawa tak berdaya dan mencoba yang terbaik untuk berdiri. Dia melihat sekeliling. Tampaknya itu adalah sebuah ruangan. Ruangan itu indah dan elegan. Itu bersih dan rapi. Di sebelah kanan ada meja rias yang terbuat dari batu giok. Di sebelah kiri ada lemari. Tampaknya digunakan untuk menyimpan pakaian. Tampaknya ada cahaya merembes keluar dari kabinet. Ada aroma memabukkan di udara. Baunya sangat enak. Suyun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Apa yang terjadi? Apakah saya telah ditangkap? Saya tidak tahu. Tapi Anda tidak ditangkap oleh Liu Xin Dong itu. Saya pikir Anda ditangkap oleh wanita lain. Wanita pedang berkata. Suyun menoleh untuk melihatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita lain. Siapa? Juga? Mengapa Anda kehabisan? Kamu sudah seperti ini. Jangan bilang aku hanya akan duduk dan menunggu kematian. Aku melihat keluar sekarang. Sepertinya tidak ada yang menjagamu. Cepat bangun. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Aku bahkan tidak tahu di mana ini. Bagaimana aku tahu harus lari ke mana? Suyun menghela nafas dan bersandar di tempat tidur, Dan aku tidak punya banyak kekuatan sekarang. Aku khawatir aku tidak bisa lari jauh. Jangan bilang kau menyerah. Ini bukan menyerah. Hanya saja bahayanya tidak begitu dekat. Suyun berkata dengan lembut, Pihak lain membawaku ke ruangan ini untuk memulihkan diri. Ini bukan penjara atau ruang bawah tanah. Cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain tidak akan melakukan apapun kepadaku. Setidaknya, dia tidak akan menyiksaku atau bunuh aku. Jadi, jangan terburu-buru melarikan diri. Anda bisa bersembunyi di sarung pedang. Saya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Saya sedang tidak buru-buru. Kenapa kamu terburu-buru? Anda, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, Kematian. Wanita pedang itu semakin marah. Saat itu, langkah kaki ringan bisa terdengar dari jauh. Itu semakin dekat. Seseorang datang. Suyun dan wanita pedang itu tertegun. Mereka menyaksikan wanita pedang itu melompat dan berubah menjadi sinar cahaya putih Sebelum menghilang ke dalam sarung pedang. Suyun turun dari tempat tidur dengan cemas dan menatap pintu dengan hati-hati. Yang paling. Pintu didorong terbuka dengan lembut. Suara mungil dan halus masuk. Gaun merah, tubuh mungil, ekor rubah. Orang yang masuk sebenarnya adalah Hukian Mei. Itu kamu. Mata Suyun membelalak. Pikirannya sedang kacau. Itu sebenarnya dia. Itu berarti ini adalah sekolah Mingying. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Hukian Mei berbalik. Matanya yang cerah menatapnya dengan dingin. Wajahnya yang tampak muda dan lembut namun menawan tampak membeku dengan lapisan es. Ini sangat mengejutkan. Suyun menghela nafas. Dan berkata, apakah kamu yang menyelamatkanku? Menurutmu apa lagi? Hukian Mei mendengus. Kamu sangat lemah. Namun kamu berlarian. Kali ini, Liu Xin Dong benar-benar menyukaimu. Untungnya aku merasakan posisimu. Jika tidak, Anda akan dimurnikan menjadi boneka olehnya. Pada saat itu, aku khawatir aku akan mendapat masalah bersamamu. Mungkinkah setelah fisik khusus, ada efek penginderaan timbal balik? Tapi kenapa dia tidak bisa merasakan posisi Hukian Mei? Suyun curiga. Terima kasih. Dia menghela nafas dan berkata dengan serius. Terima kasih. Wajah Hukian Mei menjadi dingin. Dia berkata dengan garang, Menyelamatkanmu hanya menyelamatkanku. Saat lukamu sembuh, cepat pergi. Jangan beri aku masalah lagi. Sebelum saya menemukan cara untuk membubarkan hubungan kita, lebih baik Anda melindungi hidup Anda. Apakah kamu masih berpikir untuk membunuhku? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Hukian Mei menjadi dingin. Dia mengatupkan giginya, Kamu menghina kepolosanku. Aku tidak sabar untuk memotongmu menjadi ribuan bagian. Maka kamu sebaiknya mencari tahu siapa yang memprovokasi saya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, Jika kamu tidak ingin membunuhku, Dan tidak ingin mencuri kristal surgawiku, Mengapa hal seperti itu terjadi? Anda. Hukian Mei marah. Dengan lambayan tangannya, Pedang darah iblis itu terbang keluar dari sarung di pinggangnya Dan langsung menebas ke arah wajah Suyun. Bilah yang aneh dan mempesona memancarkan kidingin Yang dapat memotong batu dan menghancurkan batu giyok. Namun, ekspresi Suyun tidak berubah. Dia tidak menghindar. Dia tahu bahwa Hukian Mei tidak akan bergerak. Seperti yang diharapkan. Saat bila itu dekat dengan wajah Suyun, Itu langsung berhenti. Melihat wajah tenang Suyun, Hukian Mei menjadi semakin marah. Dia menyerungkan pedangnya, Wajahnya yang halus dan menawan dipenuhi dengan rasa dingin. Tapi dengan sangat cepat, Dia tersenyum. Bibir merah gelapnya sedikit mengerucut, Dan sudut mulutnya terangkat. Mata besarnya melengkung seperti bulan sabit. Melihat senyum khas rubah ini, Jantung Suyun berdebar kencang. Dia merasa ada yang tidak beres. Apa yang Anda tertawakan? Suyun mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada apa-apa. He he. Saudaraku, Apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu, Jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. He he. Aku tidak bisa membunuhmu, Tapi tidak bisakah aku memukulmu. Hukian Mei berjalan selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan, Dan perasaan riang muncul. Kamu dapat membunuh pembudidaya murid Jiwaroh Dengan mengandalkan kristal surgawi dan harta lainnya. Aku baru saja memeriksa hartamu Dan menemukan bahwa kristal surgawi tidak dapat diaktifkan. Aku pikir kamu tidak memiliki metode lain. Dengan cara seperti itu tingkat kultivasi yang rendah Dan tubuh yang sangat lemah, Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dengan Anda. Bukankah itu benar? Dia menjulurkan lidah ungu dan menjilat bibir merah mudanya. Senyum di wajahnya menjadi semakin aneh. Suyun berkeringat dingin. Dia terdiam. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Dia jatuh di tempat tidur dan menatap rubah kecil itu. Kamu, Kamu memeriksa cincin penyimpananku. Mengapa Anda tidak mengambil kristal surgawi? Kamu sangat lemah. Dengan kristal surgawi dan harta lainnya untuk melindungi dirimu sendiri, Setidaknya kamu tidak akan mati dengan mudah. Jika Anda mati, saya tidak akan memiliki akhir yang baik. Tapi sekarang, Titik, Pertama, Aku akan memberimu pelajaran untuk melampiaskan kebencian di hatiku. He he. Setelah itu, Hukian Mei menerkam ke depan. Tinju merah mudanya langsung menghantam wajah Suyun. Jangan main-main. Seru Suyun. Dia buru-buru mengelak ke samping untuk menghindari tinju merah muda. Kamu masih berani menghindar. Hukian Mei sedikit marah. Dia mengayunkan lengannya dan membenturkannya ke leher Suyun. Seluruh tubuh Suyun menghadap ke samping di tempat tidur. Hahaha. Melihat penampilan malu Suyun, Hukian Mei dengan bangga tertawa. Dadanya yang penuh terus-menerus bergetar. Melihat ini, Suyun sangat marah. Tapi melihat ekor besarnya yang terus bergoyang, Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dia langsung mengulurkan tangannya untuk meraih ekornya. Ekor halus di tangannya lembut dan halus. Itu membuat orang tidak bisa meletakkannya. Tapi Hukian Mei berbeda. Tubuh halusnya secara refleks bergetar beberapa kali. Matanya melebar saat dia menatap Suyun. Sebelum dia bisa bereaksi, Seluruh tubuhnya jatuh ke sisi tempat tidur. Pipinya merah padam saat dia dengan marah menatap Suyun. Berangkat. Hukian Mei mengatupkan giginya dan berkata. 175. Berangkat. Lepas apa? Melihat penampilan tak berdaya Hukian Mei, Suyun tiba-tiba menjadi energi. Terakhir kali di Mutual Destruction of Five Elements Grounds, Dia sepertinya telah meraih ekor rubah dan dia kehilangan kekuatannya, Tidak mampu melawan. Ini sepertinya menjadi kelemahannya. Mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya. Kamu tidak melepaskannya. Hukian Mei terengah-engah, pipinya sangat merah, Matanya kabur, dan dia tampak seperti sedang kesurupan. Bahkan suaranya menjadi lebih lembut, Seolah-olah dia akan menangis. Tapi, Suyun tidak mendengarkan kata-katanya. Kamu berani memukulku. Suyun mendengus saat dia langsung mengangkat telapak tangannya yang besar Dan memukul pantat kecil Hukian Mei yang gagah. Dengan baik. Suara renyah keluar. Sentuhan lembut dan goyang menutupi seluruh telapak tangan dalam sekejap. Ah! Mulut kecil Hukian Mei sedikit terbuka saat dia berteriak kesakitan. Air mata meluap dari matanya saat dia berbaring di tepi tempat tidur. Tubuh mungil dan indahnya terus berputar. Tercelah. Nak, apa yang kamu lakukan? Penanam pedang wanita di sarung pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Tapi Suyun tidak bisa diganggu dengannya saat ini. Dia menarik ekor rubah Hukian Mei ke tempat tidur, seolah-olah dia ingin menjadi lebih agresif dan memberi pelajaran pada rubah kecil ini. Tapi Hukian Mei sangat marah saat ini. Apakah kamu masih ingin menghinaku? Hukian Mei sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Terakhir kali di Mutual Destruction of Five Elements Grounds, dia kehilangan kultivasinya dan ekor rubahnya diambil oleh Suyun. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan. Tapi sekarang berbeda. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, Kiroh mendalamnya sangat melimpah. Kultivasinya masih ada. Bagaimana dia bisa takut pada Suyun, murid perantara roh yang lemah? Segera, roh Ki yang mendalam dimasukkan ke ekornya dan bergoyang. Ekor lembut itu membawa kekuatan yang mencengangkan, ingin membuang Suyun. Tetapi pada saat ini, Suyun tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatannya. Seolah-olah dia merasakan niat Hukian Mei, dia segera turun dari tempat tidur dan menerkam ke arahnya. Ah! Hukian Mei, yang ekornya diambil, benar-benar mati rasa dan mati rasa. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertahan dan langsung terlempar ke tanah. Seorang pria di atas seorang wanita, begitu saja. Mata mereka bertemu. Hukian Mei terkejut, dia menatap kosong ke arahnya, pipinya merah dan memikat, matanya yang menawan seperti dua permata hitam, cerah dan penuh pesona, terutama sosoknya yang indah, yang benar-benar diperas oleh Suyun, kelembutan dan kelembutannya. Tubuh dipenuhi dengan aroma yang memabukkan, menyebabkan pria itu merasa seolah-olah ingin melebur ke dalam tubuhnya yang kecil tapi berapi-api. Bajingan tak tahu malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan! Jangan kotori mataku! Hentikan! Penggarap pedang wanita tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia menggetakkan giginya dan berteriak. Seluruh tubuh Suyun bergetar, dia tidak menyangka akan seperti ini. Hukian Mei sudah sadar kembali, melihat pria itu memperlakukannya seperti ini, bagaimana mungkin dia masih berhati lembut. Sebelumnya, tubuh Suyun lemah, jadi dia hanya berencana untuk memberinya pelajaran dan tidak menyerang dengan kejam. Itu sebabnya dia memanfaatkannya, tapi dia tidak berharap dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Hukian Mei mengatupkan giginya dan mengaktifkan ki roh mendalamnya, berniat untuk mengirim Suyun terbang. Tetapi pada saat ini, huwalala! Suara jubah yang berkibar tertiup angin terdengar dari luar, diikuti oleh suara langkah kaki yang ringan. Seseorang datang. Mereka berdua terkejut. Cepat bersembunyi, kamu memiliki harta yang dapat melindungi ki kamu, kamu hanya perlu menyembunyikan tubuhmu. Dengan cepat. Hukian Mei dengan cemas mendorong Suyun menjauh dan berteriak dengan suara rendah. Bersembunyi. Suyun terkejut, dia melihat ke kiri dan ke kanan, sembunyikan di mana. Itu. Hukian Mei menunjuk ke bawah tempat tidurnya. Di bawah tempat tidur. Wajah Suyun menjadi hijau, dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, aku tidak akan bersembunyi di bawah tempat tidur wanita bahkan jika aku mati. Kamu. Hukian Mei sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Melihat orang ini begitu keras kepala, dia memikirkannya, dan tidak bisa diganggu untuk terlalu peduli. Dia segera mengeluarkan jimat dari cincin penyimpanannya dan menamparnya di dadanya. Badong. Jimat mengeluarkan suara ringan, bola asap keluar, dan kemudian seluruh tubuh Suyun menjadi transparan. Jimat gaib tingkat tinggi, Anda masih memiliki harta karun. Suyun terkejut. Ini adalah hal yang baik, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jimat gaib ini dapat memungkinkan Anda untuk mempertahankan keadaan yang sama sekali tidak terlihat selama dua jam. Ditambah dengan harta karun sihir yang dapat menyembunyikan aura Anda, itu pasangan yang sempurna. Orang biasa sama sekali tidak dapat mendeteksi keberadaan Anda. Tetaplah di sini dengan patuh dan jangan, T membuat suara, mengerti. Hukian Mei menahan amarah di hatinya, menatap ke arah Suyun, lalu berdiri, merapikan roknya yang berantakan, bernapas dengan kasar, mengedarkan kinya, dan dengan cepat menghilangkan rona merah di wajahnya. Aku ingin tahu apakah pelindung kanan ada di sini. Liu Xin Dong meminta untuk bertemu denganmu. Suara pelindung Liu Xin Dong datang dari luar. Ketika dia mendarat di tanah, dia mengeluarkan aura yang suram dan dingin, membuat dua orang di rumah itu tahu siapa itu. Jika tidak, Hukian Mei tidak akan meminta Suyun untuk bersembunyi dengan tergesa-gesa. Jika itu orang lain, mereka bisa dengan santai mengirimnya pergi. Oh, jadi pelindung Liu. Hukian Mei yang sedang duduk di rumah menenangkan emosinya, menenangkan amarahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah larut, pelindung Liu tidak kembali berkultifasi, tetapi datang ke sini. Aku ingin tahu ada apa. Dengan mengatakan itu, Liu Xin Dong yang berada di luar terdiam sesaat. Tiba-tiba, langkah kaki yang terburu-buru terdengar, setelah itu, pintu didorong terbuka, Liu Xin Dong masuk dengan wajah penuh senyuman, dan di luar pintu, delapan roh manusia berdiri di kiri dan kanan. Wajah Hukian Mei berubah, dan berteriak dengan marah, Liu Xin Dong. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda tahu aturannya? Beraninya kau menerobos masuk ke kamarku? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak berani membunuh Anda? Pelindung Liu, jangan marah. Liu Xin Dong tersenyum, hanya saja tidak nyaman untuk berbicara melalui pintu, dan pelindung Liu tidak mengundang saya masuk, jadi saya masuk sendiri. Jika saya menyinggung pelindung Liu, mohon maafkan saya. Kamu, mata Hukian Mei dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Liu Xin Dong tidak peduli dengan emosi Hukian Mei, dia berjalan dua putaran di dalam rumah, dengan tangan di belakang, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, di mana Huming dan Huxiang. Mengapa kamu bertanya kepada mereka? Tidak banyak, hanya saja ketika saya kembali pada malam hari, orang-orang saya memberitahu saya bahwa Huming dan Huxiang membawa seseorang ke sekolah Mingying, saya ingin tahu. Siapa orang itu? Dia membalikkan tubuhnya, dan menatap Hukian Mei yang mungil di depannya. Matanya seperti jurang, seperti mulut besar, seperti laut, tak berdasar. Ditatap olehnya, tekanan tak terlihat muncul. Hukian Mei tidak memandangnya, dan hanya menundukkan kepalanya, sepasang mata menawan bergerak dengan tenang, dan berkata dengan tenang, orang-orang apa yang kamu bicarakan? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mengapa tetuahu bertingkah bodoh? Orang yang aku kejar malam ini. Dia berlari ke arah sekolah Mingying, tetapi saya telah membalikkan seluruh sekolah Mingying, tetapi saya tidak dapat menemukan orang itu, dan mengapa Anda muncul di tempat itu? Mengapa Huxiang dan Hu Ming tiba-tiba membawa seseorang kembali? Apakah ini suatu kebetulan? Katakan padaku, siapa orang itu? Aku harap kamu bisa memberitahuku yang sebenarnya. Atau yang lain. Huff, kalau tidak apa yang akan kamu lakukan, bisakah Anda tetap pergi ke pemimpin sekte untuk menuntut saya? Tangan kecil Hukian Mei menepuk meja yang mencapai dadanya, dan mendengus, aku akan mengatakan yang sebenarnya, orang itu memang dijatuhkan olehku, tapi terus kenapa? Apa yang orang itu lakukan pada sekolah Mingying saya? Tidak, dia hanya mangsa di matamu. Akankah pemimpin sekte menghukumku karena ini? Hahaha, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Anda adalah pilar sekolah Mingying saya, Tetuahu. Dia bukan siapa-siapa, aku tidak akan berselisih denganmu karena ini. Liu Xin Dong tertawa terbahak-bahak, tetapi gairah di matanya bahkan lebih kuat. Dia menggosok dagunya, memandang Hukian Mei, dan tertawa ringan, karena Penatuahu tertarik pada orang itu, maka baiklah, aku akan membiarkanmu memiliki orang itu. Alasan mengapa aku mengejarnya, bukan hanya karena bakatnya, tapi juga karena Bunga Wu Huang di tangannya, tapi karena dia ada di tangan Pelindung Hu, maka Bunga Wu Huang. Aku akan memberikannya kepada Pelindung Hu, bagaimanapun juga, aku awalnya berencana untuk memberikannya padamu. Mendengar itu, tubuh Hukian Mei bergetar, menoleh dan bertanya, untukku. Itu benar. Liu Xin Dong tertawa, Bunga Wu Huang awalnya adalah hadiah pertunangan, bersiap untuk melamar pemimpin sekte, tapi karena itu ada di tanganmu, aku tidak menginginkannya kembali. Dengan itu, Liu Xin Dong segera berbalik dan berjalan keluar rumah. Elder Hu, saya akan pergi. Mungkin setelah beberapa waktu, saya akan memasuki pintu ini lagi, mungkin akan seperti hari ini. Hahaha. Suara tawa keluar. Orang itu berjalan semakin jauh. Hukian Mei menundukkan kepalanya, kepalan tangannya yang kecil berwarna merah muda terkepal erat, tulang-tulang jarinya memutih. Su Yun, yang berada dalam kegelapan, diam-diam menatap Hukian Mei yang sedang duduk di kursi. Melihat rasa sakit di matanya yang rendah, dia mengerutkan kening. Bajingan ini, dia sebenarnya sangat tercelah. Rubah kecil itu benar-benar, tingkat kultifasinya jelas tidak lebih rendah darinya, mengapa dia takut padanya. Berat, cepat dan bunuh bajingan itu, dia merusak pemandangan. Suara marah wanita pedang keluar dari sarung pedang. Pergi ke samping. Huff. Tidak ada suara dari sarung pedang. Su Yun berdiri dalam kegelapan selama sekitar satu dupa, sementara Hukian Mei duduk di sana selama satu dupa lagi. Keduanya tidak bersuara, juga tidak melakukan gerakan apapun. Dia seharusnya pergi. Saat itu, suara Hukian Mei keluar. Meski masih lembut dan enak didengar, namun diliputi rasa lelah yang mendalam, seolah rasa lelahnya menular bersamaan dengan suaranya. Su Yun keluar dari kegelapan. Teknik tembus pandang ini dikombinasikan dengan hartamu sudah cukup bagimu untuk keluar dari sekte Mingying dengan mudah. Jangan menyentuh pesona, jangan diterangi oleh penghalang, jangan melangkah ke dalam susunan jebakan, oke. Cepatlah dan pergi. Hukian Mei berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Hukian Mei menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, menyelamatkanmu berarti menyelamatkanku. Tunggu sampai aku memutuskan hubungan di antara kita, aku akan menemukanmu untuk melunasi utangnya. Aku tidak suka berutang apapun kepada orang lain, tunggu sampai aku selesai dengan urusanku, aku akan memutuskan hubungan di antara kita. He he, kamu sangat proaktif. Itu bagus, setelah anda menghapusnya, saya akan membunuh anda. Saya akan membunuhmu. Hukian Mei mencibir. Membunuh, mungkin tidak akan semudah itu bagimu. Suyun berkata dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan keluar rumah. Hukian Mei masih duduk di dalam rumah, diam-diam menatapnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan bahwa dia berjalan semakin jauh. Mendesah. Desahan ringan terdengar di dalam rumah. Titik. Menggunakan jimat tembus pandang tingkat tinggi, Suyun dengan mudah meninggalkan Sekte Mingying. Perjalanan ini, semua berkat bantuan Hukian Mei, jika bukan karena dia, Suyun pasti sudah mati. Tapi, Hukian Mei berselisih dengan Liu Xindong demi Suyun, dan baginya, itu pasti mempengaruhi dirinya. Dia berbagi bakatnya dengannya, jika Liu Xindong menargetkan Hukian Mei, apa yang dia lakukan padanya. Atau jika dia menyakitinya atau membunuhnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Jika karena dia, bakatnya rusak dan kultifasinya turun, bagaimana dia bisa melawan Sekte Langit yang mendalam dan keluar gasu? Saya harus membunuh Liu Xindong. Suyun bergumam pelan. Bunuh Liu Xindong. Berat, hanya dengan kamu. Jangan mencari kematian, meski terlihat damai di permukaan, entah berapa banyak ahli yang bersembunyi di kegelapan. Tenang saja. Suara wanita pedang keluar lagi. Lalu mengapa kamu memintaku untuk membunuhnya sekarang? Aku hanya bercanda. Suyun mengangkat kepalanya dan terus berjalan ke depan. Aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Tapi bukan berarti aku tidak bisa membunuhnya di masa depan. Itu tidak akan terlalu jauh. Saya akan membuatnya tetap hidup untuk saat ini, saya tidak akan membiarkan siapapun yang dapat mengancam saya untuk hidup di dunia ini. Suaranya suram dan serak. Mendengar itu, wanita pedang itu menggigil tanpa sadar. Dia melihat ke wajah suram dan pucat melalui sarung pedang, dan merasa itu semakin aneh. Dia diam-diam menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, pedang selubung tanpa batas hanya diturunkan kepada orang-orang yang benar. Bagaimana itu bisa sampai di tanganmu? Bagaimana Anda mendapatkan sarung pedang ini? Tentu saja itu diwariskan kepadaku. Mulut Suyun meringkuk menjadi senyuman jahat. Aku orang yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.